musik ini sudah memasuki kampung naga lihat rumahnya itu keren banget rumahnya itu adat banget jadi gak ada yang dirubah ini buhun semua lihat sapi-sapinya itu pakai bambu bilik terus atapnya juga pakai daun aren ini atasnya pakai daun aren yaudah teman teman kita main-main jadi disini itu bersih ya ini sungainya di entep sama bapak tuan kita main jalan disini ariuh teman teman lihat jadi adem ariuh itu adem lihat keren ini nuansa di dalam kampung kampung naga padat penduduknya padat ini rumahnya hampir sama kalau misalkan kita punya rumah disini kita bingung teman teman bingung mana rumah saya mana tetangga saya soalnya warna dan suhunan atau bangunan itu sama precis sama precis oke disini ada tempat sampah nih teman teman jadi setiap rumah disini selalu dipakai tempat sampah jadi disini tuh gak ada sampah lihat semuanya tuh bersih ya teman teman enggak seperti di kota kalau di kota tuh wah hancur apalagi di kampung saya teman teman di kampung saya tuh hancur banget ya sampahnya itu luar biasa gudangnya sampah kalau disini lihat teman teman pindah pindah kita jalan jalan kebetulan di depan ada yang jualan juga teman teman lihat teman teman disini ada rumah kecil lihat teman teman ini keren banget teman teman disini ada rumah kecil jadi rumahnya itu ada vangoninya ini laba laba ya tuh oke panggwista sabar 50 50 berbentuk ukuran ini lihat teman teman ini keren nih kita beli ya ini keren banget nih ini keren saya suka ini nih ini ada balenya juga teman teman terus ada jendela ada pintu tapi ini halusnya harus dimana ya ngukirnya 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 ini keren teman teman ini juga ada cangkir cangkir terbuat dari bambu enggak ini suling teman 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 tem penggemar youtube penggemar kang dede indone alhamdulillah pernah di kampung naganya selalu sukses rekantannya dimana? bandung lautan siap matap seleraan kan dia? mantap ayo gak lewat mal ayo gak lewat malungan maka rogoh maka lajang hati hati sering tinggal youtube orang orang maka lajang oke teman teman kita beli rumah-rumahan kecil ini hasil karya kampung naga teman teman selain rumah-rumahan disini juga ada tas kalau tas udang biasa ini yang keren nih bagi saya tete ya tete naon tete minyak atau naon? madu madu naon iya? sabar raha sakyok 100 nualit sabrak? 100 tapi eme baru nih naon iya? sami jeta odeng jeta odeng nyiruan juga nyiruan oke nyiruan enum bagus nawan? odeng atau nyiruan? odeng oke ini odeng odeng oke beli odeng beli rumah-rumahan terus lanjut nondinya udah ya? yaudah teman teman kita beli dua ini dia oke teman teman ini alun alun ibu ini tete naon? lapang naon? balai pertemuan ya payung oh balai pertemuan keren jadi ini balai pertemuan kalau misalkan ada acara-acara jadi suka perkumpulan disini nih disitu juga ada masjid masjid ibu itu? ibu ada masjid ada benungan eh benungan bedugan bedug tuh keren tapi sekilas kayak di ini ya? ibu ini Toraja Toraja ya? bener lihat lokasinya hampir mirip dengan Toraja juga soalnya suunannya itu lebih lanjut ke atas anjas pegang anjas eh ada wagan dah bisi erik yang ada wagan yes disini ada lapang lapang pertemuan disini nih kita lihat masjidnya ini masjid keren banget ya jadi eh masjid ini tuh keren banget kayak di jamannya walisongo ya betul betul jadi eh jaman-jaman walisongo tuh seperti ini teman-teman tebralis walis kayu ini bagian tingginnya jadi untuk jumatan disini teman-teman ini tempat wudu ambil wudu disini lihat nah teman-teman ini dekorasinya tuh dari alam ini dekorasinya dari alam pakai batu sungai teman-teman keren kenapa posisinya miring kalau misalkan posisinya datar pasti urup runtuh aja teman-teman lihat teman-teman jadi main di kampung naga itu rees kalau misalkan orang jawa barat lihat lingkungan seperti ini tuh langsung rees ke hati teman-teman jadi ingat kampung halaman terus di depannya juga ada balai-balai yang dimana balai-balai ini tuh sering dipakai untuk ngelamun contohnya ibu-ibu rambang mantar itu ibu lagi ngelamun juga teman-teman disini juga ada kambing ini merupakan simbol kayaknya ini tuh simbol ya simbol kulit domba jantan simbolnya nah teman-teman jadi kenapa setiap saya main ke dalam ke luar banyak kulit domba ternyata ini simbol simbolis mungkin simbolnya buat apa bu ayam buat hayam oh buat ngusir ayam teman-teman hmm unik sekali jadi ngusir ayam itu nggak harus digebah nggak harus hes hes tapi pakai gini juga ayam pasti takut teman-teman soalnya kalau ayam melihat kulit mungkin untuk pemahaman ayam ini disangka predator semisal mau ya punya nah seperti itu siun jadi siun okelah itu cukup logika juga teman-teman ibu haturnuan assalamualaikum lanjut nah seperti itu teman-teman lihat rumahnya keren tapi ada kacanya juga buat penerangan ini kaca khusus buat penerangan ya kalau misalkan rumah pakai apa namanya pakai atap aren kalau misalkan nggak pakai kaca itu bakal gelap ke dalamnya teman-teman makanya di atap-atapnya suka pakai kaca tuh lihat tuh yang lain juga pakai kaca yang keren nah teman-teman jadi kalau misalkan lihat tanah tanah yang plet atau datar seperti ini jadi inget pengen main pletci eh main keren gitu tuh wah keren banget teman-teman lanjut kita main ke sungai oke disini juga ada empang kan kita main dulu disini ini belakangnya ya belakang kampung naga teman-teman disitu kampungnya padat banget nah teman-teman yang unik ini nih ada yang tau nggak ini tempat apa nih yang dua ini tempat apa ini tempat store teman-teman tempat buang hajat tuh panjuran kita review dulu teman-teman nih lihat mantap sekali nah ini kerennya itu simpel teman-teman kita duduk seperti ini lalu kita jongkok biasa seperti ini ada yang bisa seperti ini kalau saya pribadi kalau berak di tempat panjuran seperti ini suka gini nih teman-teman ini kalau pagi-pagi enak banget ngelamun beranjak dewasa bawa udut bawa rokok nyurut rokok baringan aja aduh nikmat banget apalagi suara pancurannya itu emang terenyang-nyang di telinga teman-teman terasa pengen tidur bahkan saya sempat lagi berak lagi buang hajat sampai ketiduran badi kita yuk rokok ah pelem pokoknya pokoknya pelem banget teman-teman yaudah teman-teman lanjut buang-teman 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 bekas enak buang-teman terima kasih Oke teman-teman, disini juga ada pengrajin, pengrajin anyamannya. Oke teman-teman, jadi di kampung Nangka itu selain orang-orangnya itu kreatif, dia bikin produksi juga dari bahan bambu teman-teman. Tadi kita udah beli rumah-rumahan, sekarang kita lihat bikin keranjang dari bambu teman-teman, penasaran coba lihat. Tuntan Ibu, ini teman-teman. Jadi ini belum beres ya? Ada penising nggak di fernis? Ada, kalau sesuai permintaan konsumen. Ada yang diwarna. Ada yang diwarna juga ya? Kalau ini natural teman-teman. Jadi ini mengandalkan pertengahan dari hinis. Hinis itu dari permukaan bambu itu kan ada yang suka rahet. Kulit bambu itu. Hinisnya. Jadi ini lapisan dari hinis ke daging. Jadi kuat banget teman-teman. Ini keren. Ini suka dijual di mana Bu? Ini tuh di atas, di deket parkir. Karena ini pesanan online katanya. Oh gitu. Oh mantap. Jadi ini mau buat makanan bisa ya? Bisa. Kalau buat kecantikan juga bisa ya? Bisa. Bagus dipakai mukena, itu pakai bingkisan. Keserahan yang menikahkan. Terus ini pakai daun non ya? Daun kelapa. Oke teman-teman. Ini pakai daun kelapa lihat. Tapi yang udah dikeringin ya? Iya. Di olah dulu. Direbus. Direbus. Ini daun kelapa. Terus ini pakai bambu. Oh keren. Ini jarang ke badannya ele. Eh. Oke lah. Tapi dia ketiga. Mari kita ketika siap. Siapa hari ini akan Surfahabakabvari sa thought A Late Master. Selamat menikmati. Sulat Selamat menikmati, menikmati. romagnetぽついて selamat menikmatiなら大家 yang lebih cikolahnya. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati